Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sibboi Siarang Belanja Kemen Interaktif dan Menyenangkan Halo anak-anak kami selalu Semoga kalian selalu dalam Keadaan sehat dan juga semangat Kali ini Kalian akan belajar bersama Bu Ferita Namun sebelum belajar Angka Baiknya Kita berdoa terlebih dahulu Sesuai dengan keyakinan kita Masing-masing Berdoa jingguan Berdoa selesai Kita mulai belajar bersama Sibboi Ini kita akan belajar Tema 8 Subtema 1 Pembelajaran 1 Aturan Keselamatan di Rumah Usun kita belajar kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar jam Kalian dapat mengenal satuan baku Untuk mengukur waktu dengan benar 2. Dengan tanda waktu yang ditunjukkan jam Kalian dapat membaca dan menentukan Tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat 3. Dengan mengamati kata ganti Tuhan Kalian dapat menulis teks pendek Dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital dengan benar 4. Dengan mengamati teks lagu Serta menyanyikan Kalian dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah Pada pola irama sederhana berirama dua dengan tepat Mari kita mengenal Siboim Siboim adalah anak yang taat pada aturan Setiap melakukan kegiatan Lalu diatur menggunakan jadwal Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu Saukah kalian ini gambar apa? Ya Ini namanya jam Jam dinding Jam ada dua Ada jam analog Ini jam analog Dan yang satunya lagi Ini jam digital Kalian sering Menjumpai jam dimana saja? Ya Ada di uang tamu Ada di kamar Ada di sekolah Ada di kantor sekolah Dan sebagainya Mari kita perhatikan gambar jam berikut ini Jarum pendek menunjukkan jam Sedangkan jarum panjang Menunjukkan menit Gambar jam pertama Jarum pendek menunjuk Angka 10 Sedangkan jarum panjang Menunjuk Angka 12 Dibaca Pukul 10 Gambar kedua Jarum pendek Menunjuk Angka 9 Jarum panjang Menunjuk Angka 12 Dibaca Pukul 9 Gambar ketiga Gambar ketiga Jarum pendek Menunjuk Angka 11 Jarum panjang Menunjuk Angka 12 Dibaca Pukul 11 Mari kita amati gambar Siboim berikut ini Dengan kelipu Setelah kita amati bersama-sama Mari kita simpulkan gambar di atas Gambar pertama Siboim Sarapan pagi Pukul 6 Gambar kedua Siboim berangkat sekolah Pukul 7 Dan gambar ketiga Siboim pulang sekolah Pukul 11 Taukah kalian laku Yang berjudul Sebelum kita makan? Tau? Mari kita Menyanyikan bersama-sama ya Agar kita Belajarnya Lebih semangat lagi Sebelum kita makan Deku Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Deku Untuk kesehatanmu Sebelum kita makan Deku Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan Deku Untuk kesehatanmu Banyak-banyak Banyak makan Jangan ada sisa Makan Jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Jangan ada sisa Jangan ada sisa Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan jangan ada sisa Ayo makan bersama Banyak-banyak makan jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan jangan ada sisa Ayo makan bersama Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertibu. Yang keempat, jangan lupa berdoa sebelum makan. Yang kelima, makan dengan pelan-pelan. Yang keenam, tidak berbicara ketika sedang makan. Yang ketujuh, cuci tangan setelah selesai makan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa sesudah selesai makan. Lupa baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan keliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianud. 2. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianud. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan usahnya. 1. Yang Maha Esa 2. Yang Maha Kuasa 3. Yang Maha Besar 4. Yang Maha Pengasih 5. Yang Maha Penyayang dan sebagainya. Masih ingatkah kalian apa yang dilakukan sebelum makan? Ya, kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan kita berdoa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Contohnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Mari kita dengarkan dan tirukan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima Kasih Ya Tuhan Atas Kasih Ya Tuhan Atas Kasih Sayang-Mu Atas Kasih Sayang-Mu Terima Kasih Ya Tuhan Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berirama 2 per 4, secara alami tekanan nada kuat terdapat pada getukan pertama. Sedangkan tekanan lemah terdapat pada getukan kedua. Terima Kasih Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Kapan saja, gimana saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.